IS, seorang pelaku pencurian sepeda motor Babak Belur, usai menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku ditangkap usai berupaya mencuri sepeda motor milik Akas, Zona, dengan nomor polisi BE2123EM, warga desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Aksi pencurian dilakukan sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, pada Kamis 8 Februari 2024. Namun aksi pencurian gagal setelah korban mendengar suara sepeda motor menyala. Mengetahui motornya dicuri, pemilik berusaha mengejar pelaku dengan meminjam motor tetangga. Kapolsek Palas, Andi Yunara menuturkan terjadi kejar-kejaran di Jalan Raya Palas, arah ke Kecamatan Seragi. Korban menemukan pelaku bersama satu temannya di Dusun Sukan, Desa Sukaraja. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam yang dibawanya. Sesampainya di Jalan Desa Bandan Urip, tepatnya di Tugu Tani, pelaku mengalami kecelakaan. Pelaku juga sempat berlari ke pemukiman warga dan sempat bersembunyi di semak-semak, namun warga dapat menemukan pelaku. IS ditangkap warga, sementara pelaku lainnya berinisial AL, berhasil melarikan diri. Keduanya merupakan warga Waimili, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Sementara pengakuan pelaku yang sudah kita intrograsi semalam, itu dia dua orang bersama temannya, inisial AL gitu, sama warga Kabupaten Lampung Timur juga, tetapi melarikan diri. Kejadian ini memang secara kita melakukan anek, analisa dan evaluasi setiap minggu yang dilakukan Polda Lampung, yang juga melibatkan seluruh polsek yang ada di provinsi Lampung ini. Memang curahan mor ini sekarang masih tinggi, begitu. Masih tinggi, mobil khusus di Kabupaten Lampung Selatan juga ada sering terjadi, apa namanya curahan mor. Nah untuk itu, kami dari pihak kepolisian, khususnya Polsek Palas, menimbau seluruh kepada seluruh masyarakat untuk waspada dan hati-hati, kalau bisa pada saat pakir itu menggunakan kunci ganda, di kunci ganda atau motornya diberikan kunci rahasia. Kapolsek Palas menghimbau kepada masyarakat, agar selalu waspada, sebab curahan mor di wilayah hukum Polres Lampung Selatan masih sangat tinggi, terutama di wilayah Polsek Palas. Dari Lampung Selatan, Mai melaporkan.